Bab 256 bukan wanita biasa. The River Mountain Villa di pinggiran barat Kota Bintang adalah salah satu kelepapan atas di Kota Bintang. Orang yang bisa datang ke The River Mountain Villa adalah orang-orang kelas atas di Kota Bintang, dan menurut berita yang didapatkan oleh Guntur Han, The River Mountain Villa akan mengadakan pesta hari ini, identitas orang yang mengadakan pesta ini sangat dihormati, mereka mengundang Jill Murong untuk bernyanyi di The River Mountain Villa. Jill adalah artis wanita paling terkenal di daratan Sonan, sudah memasuki industri selebriti internasional, dikabarkan bahkan orang seperti Guntur yang takutnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan delapan keluarga besar Sonan, juga tidak bisa mengundang Jill. Rumor ini, Novan Yee juga secara khusus bertanya pada Guntur. Guntur tidak menyembunyikan ini dari Novan, meskipun dia cukup sukses di Kota Bintang, tapi dia baru tiba di Kota Bintang satu tahun, jadi banyak orang berpikir dia hanyalah seorang-orang kaya baru, tidak sebanding dengan keluarga besar yang sudah hampir seribu tahun. Dan Jill seharusnya orang seperti ini, ketika Guntur mengadakan acara penting, dia menghabiskan banyak uang untuk mencari Jill, tapi malah ditolak oleh Jill. Guntur memberi tahu Novan bahwa tampaknya ada, orang besar, di belakang Jill, ada desas-desus bahwa, orang besar, di belakang Jill adalah tuan muda keluarga Nangong, ada juga rumor yang mengatakan dia adalah orang kejam yang berasal dari Kyoto, ada orang mengatakan dia adalah seorang preman besar di luar negeri. Karena rumor ini, Guntur juga secara khusus mengatur orang untuk menyelidiki, orang besar, di belakang Jill, tapi hasilnya Guntur diperingatkan oleh, orang besar, itu. Orang besar, itu juga dengan sengaja menunjukkan kekuatannya yang sangat kuat. Pada saat itu, Guntur tidak tahu bahwa Jill terkait dengan kehancuran keluarga yang di kota bintang, jadi, agar keadaan tidak semakin rumit, dia tidak memperhatikan Jill lagi, dan, orang besar, di belakang Jill kelihatannya merasa Guntur mengerti situasi, dia juga tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap Guntur, kedua belah pihak sudah berdamai. Sampai tadi malam Novan menelpon Guntur untuk menyelidiki informasi Jill, Guntur menyadari kalau Jill hanya takut memiliki hubungan dengan kemusnahan keluarga yang di kota bintang. Jadi, dia baru menyelidiki informasi Jill dengan begitu rincin semalam. Tiba di The River Mountain Villa, setelah Valen Zao memarkirkan mobil, dengan bantuan kartu anggota The River Mountain Villa yang diberikan oleh Guntur sebelumnya, dia dengan mudah masuk ke The River Mountain Villa bersama Novan. Pelayan The River Mountain Villa membawa Novan dan Valen ke dalam The River Mountain Villa sambil menjelaskan pada Novan dan Valen, menurut pelayan itu, lantai tiga The River Mountain Villa sudah disewa orang hari ini, yang tidak berhubungan tidak boleh naik ke lantai tiga. Setelah mengobrol, Novan mengirim pelayan itu pergi, kemudian berjalan ke lantai tiga The River Mountain Villa bersama Valen. Tapi begitu sampai di pintu naik ke lantai tiga, dia dihentikan oleh dua pemuda berjas hitam, mereka melirik Novan dan Valen dari atas ke bawah, kedua pemuda itu berkata, apa ada surat undangan? Jika tidak, Anda tidak diizinkan naik. Novan mengabaikan pria muda berjas hitam, dan Valen yang berada di sampingnya sepertinya mengerti maksud Novan, tanpa sepatah kata pun, langsung menyerang kedua pemuda itu. Meskipun Valen bertubuh tinggi dan besar, tapi gerakannya sangat gesit, dia mengeluarkan kedua tangannya, secepat kilat, dua pemuda berjas hitam ini belum merespon, tapi bagian belakang leher mereka sudah dipatahkan dengan telapak tangan yang dibentuk lurus tidak dikepalkan oleh Valen, keduanya mengerang pada saat bersamaan, mata mereka menghitam, lalu terjatuh ke tanah seperti lumpur. Kamu tunggu aku di sini, kata Novan pada Valen, lalu berjalan naik ke lantai tiga. Lantai tiga The River Mountain Villa khusus disewakan untuk pesta, oleh karena itu, ada berbagai macam ruangan di lantai tiga, seperti ruang bermain catur dan kartu, ruang karaoke, ruang pribadi, del, dan aula terbesar adalah lantai dansa. Di lantai dansa, ada banyak makanan dan anggur. Ketika Novan sampai di lantai tiga, pesta di lantai tiga sudah dimulai, ada ratusan orang di dalam aula paling besar itu. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah, dan terlihat, di panggung di tengah-tengah lantai dansa, ada seorang wanita yang mengenakan pakaian modern dan modis sedang berjalan, di bawah efek cahaya lampu, dia terlihat seperti seorang peri. Rok putihnya berkibar, rambut hitam sepinggang yang terbang saat berjalan. Wanita ini sangat cantik, dengan wajah oval, kulit lembut berkilau, sempurna tanpa cacat. Fitur wajahnya sangat indah, alis panjang dan rapi, sepasang mata yang besar, menggoda dan mempesona, dia melirik dengan santai, dia memiliki kecantikan yang bisa membuat negara runtuh. Selain itu, bentuk tubuhnya juga sangat bagus, bergelombang, indah dan anggun, berjalan dengan elegan, sangat menarik. Dia berjalan ke atas panggung dan langsung membuat seluruh aula mendidih penuh semangat. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia mengangkat mikrofon di tangannya, mulai membuka mulutnya untuk bernyanyi, dia menyanyikan lagu yang sangat populer. Suaranya begitu indah, seperti suara langkah kaki di lorong yang kosong, begitu dia membuka mulutnya, dia langsung mengejutkan semua orang. Wow, sangat bagus, ini benar-benar suara alam. Apa ini omong kosong? Jill adalah bintang paling terkenal di Sonan, nyanyiannya tentu saja bagus. Dewi Jill tidak hanya cantik seperti Peri, dia juga bernyanyi dengan sangat baik, benar-benar sempurna. Sayang sekali Dewi Jill sudah ada pacar, kalau tidak, meskipun akan menghabiskan seluruh harta keluarga ku, aku pasti akan mendapatkan Dewi Jill. Orang-orang di aula mulai berdiskusi. Novan menatap wanita yang berdiri di panggung, mengerutkan keningnya. Bahkan dia yang sudah melihat banyak wanita cantik, juga harus mengakui wanita yang berdiri di atas panggung itu benar-benar sempurna. Benar-benar seorang wanita cantik. Tidak heran Kak Mason bisa menyukainya, ternyata dia bukan wanita biasa, dengan penampilan ini, takutnya bisa membuat banyak orang tergila-gila dengannya. Novan berpikir dalam hatinya. Beberapa menit kemudian, Jill selesai menyanyikan lagu, sambil tersenyum, mengucapkan beberapa kata dengan sopan, lalu berbalik untuk bersiap turun dari panggung. Tunggu. Pada saat ini, Novan berteriak. Semua orang tercengang, mereka menatap ke arah Novan, Jill yang berada di panggung juga sedikit tercengang, dia secara tidak sadar menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat Novan. Melihat Novan dari atas ke bawah sekali, Jill mengerutkan keningnya, bertanya, Tuan, kamu memintaku untuk menunggu, ada apa? Hem. Novan mengangguk, di bawah tatapan mata semua orang, dia bertanya dengan datar kepada Jill sambil berjalan ke arah panggung, aku ingin mengetahui beberapa hal tentang Mason dari kamu. Dia tidak berputar-putar dan langsung ke inti pembicaraannya. Mendengar kata-kata Novan, tubuh Jill bergetar, matanya bersinar dingin, dia menatap Novan terkejut, kemudian dengan tenang berkata, Tuan, sepertinya kamu salah mencari orang. Bab 257 membuat kepala menjadi tempat menampung air kencing. Jill Murong tetap tenang, berpura-pura tidak mengerti kata-kata Novan Ye. Dia olah, kerumunan orang-orang mulai berisik. Apa orang ini sengaja mencari masalah? Mason dia katakan, apa mungkin itu Tuan Muda dari keluarga yang di Kota Bintang yang dihancurkan beberapa tahun yang lalu? Seharusnya iya, aduh, berbicara tentang keluarga yang Kota Bintang, awalnya itu hampir membayangi delapan keluarga besar Sonan, tapi siapa sangka kalau keluarga sebesar itu dihancurkan orang dalam waktu semalam, ini benar-benar. Kenapa orang ini mencari Dewi Jill untuk bertanya tentang Mason? Meskipun Dewi Jill memiliki banyak skandal seks, tapi tidak pernah dengar ada apapun di antara Dewi Jill dan Mason. Tidak peduli siapapun dia, untuk alasan apa, mencari masalah Dewi Jill, aku orang pertama yang menolaknya. Banyak orang di aula memandang Novan dengan pandangan yang tidak baik, bahkan ada beberapa penggemar Jill berteriak pada Novan agar Novan keluar sambil menggulung lengan bajunya, menggosok tangannya, terlihat seperti ingin turun tangan menghadapi Novan. Namun, tubuh Novan memancarkan hawa membunuh yang tebal, melirik orang-orang di sekitarnya dengan dingin, tiba-tiba penggemar Jill dibuat terkejut oleh mata Novan. Aula yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat ini, Novan baru menatap Jill, berkata dengan dingin, jangan lawan aku, haha, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Menghadapi ancaman Novan, pupil mata Jill menciut, dia menatap Novan dan melihatnya dari atas ke bawah dengan hati-hati, mata yang indah itu bersinar, dia memiliki pandangan yang bagus, dia bisa melihat kalau Novan bukanlah orang yang sederhana. Setelah berpikir selama beberapa detik, sikap Jill terhadap Novan berubah, dia berkata sambil tersenyum, oh, aku ingat, kamu berbicara tentang Tuan Muda Mason ya, benar, aku memang bertemu dengannya beberapa kali. Begini saja, mari kita pergi ke ruang pribadi di sebelah untuk berbicara tentang Tuan Muda Mason, agar tidak mengganggu semua orang, bagaimana? Oke, Novan mengangguk, mengikuti Jill ke ruangan di sebelah. Meskipun banyak penggemar Jill sangat tidak puas dan iri melihat Novan dan Jill sendirian di ruangan itu, tapi mereka semua terhalang oleh hawa membunuh kuat yang dipancarkan dari Novan. Setelah memasuki ruangan pribadi, Jill mengambil sebotol anggur merah di lemari anggur dan mengambil dua gelas. Dia membuka anggur merah, menuangkan anggur kedua gelas dan menyerahkan salah satunya kepada Novan. Novan mengambil anggur merah yang dikasih oleh Jill, langsung meminumnya, meletakkan gelasnya, berkata, aku sedang terburu-buru, cepat katakan. Tuan, apa kamu begitu terburu-buru? Ini adalah anggur merah nomor satu di dunia, kamu meminumnya seperti meminum air, ini benar-benar pemborosan uang. Jill tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Kesabaranku ada batas, kata Novan dengan suara rendah. Jill mengguncang kaki gelas anggur di tangannya, menyesapnya dengan ringan, berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Semua, semua. Kalau begitu aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dari awal. Ini. Jill mengerutkan keningnya, berkata, karena kamu bisa menemukanku, itu membuktikan kamu pasti tahu hubunganku dengan Mason, maka kamu seharusnya mengerti, apa yang terjadi antara aku dan dia bukanlah sesuatu yang bisa diberbicarakan dengan jelas dalam dua kata. Kamu bisa mengatakannya pelan-pelan, aku ada waktu. Novan berkata dengan ringan. He he. Jill tertawa, bertanya, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Mason? Novan ye. Kata Novan. Kamu Novan ye. Jill sedikit tercengang. Kamu sudah pernah dengar namaku. Novan mengerutkan kening, dari reaksi Jill, dia jelas pernah mendengar namanya, yang membuatnya lebih yakin, hubungan antara Jill dan Mason tidak dangkal. Jika tidak, Mason tidak akan pernah memberitahu Jill tentang dia. Hem, Mason pernah memberitahuku sebelumnya, katanya kamu saudaranya yang terbaik. Mata indah Jill bersinar, berpikir sejenak, berkata, kamu mencariku, karena ingin menyelidiki kehancuran keluarga yang di kota bintang, kan? Benar. Novan mengangguk. Yang aku tahu tidak banyak. Jill berkata, aku memang memiliki hubungan asmara dengan Mason, tapi kami hanya berpacaran kurang dari sebulan saja, kemudian kami putus secara diam-diam. Setelah putus, aku tidak pernah menghubunginya lagi. Setelah keluarga yang di kota bintang hancur, aku baru mencari koneksi, menyuruh orang untuk menyelidiki kehancuran keluarga yang di kota bintang, dan menurut pencarianku, kehancuran keluarga yang di kota bintang berhubungan dengan delapan keluarga besar Sonan. Oh. Novan tercengang sedikit, tapi tidak menyangka Jill begitu jujur, mengatakan semua petunjuk yang dia tahu. Jill tampaknya teringat beberapa peristiwa di masa lalu, menunjukkan ekspresi sedih, berkata kepada Novan, sejujurnya, awalnya hubunganku dengan Mason sangat baik, tapi keluarganya tidak menyukaiku, jadi kami putus. Aku sangat sedih mengenai kematiannya. Tapi karena aku memiliki hubungan dengan semua orang di delapan keluarga besar Sonan, aku seorang selebriti, mana berani untuk terus menyelidikinya, bahkan, aku takut orang lain akan tahu hubunganku dengan Mason yang, aku menghabiskan banyak uang untuk benar-benar menekan masalah hubunganku dan Mason. Setelah mendengarkan Jill, Novan mengerutkan kening, menatap Jill. Meskipun dia tidak percaya apa yang dikatakan Jill, tep dia juga tidak bisa melihat jejak kebohongan di wajah Jill. Yang terbaik adalah apa yang kamu katakan padaku malam ini adalah yang sebenarnya, kalau tidak, aku akan membuatmu tahu kalau kematian bukanlah hal yang paling mengerikan di dunia ini. Novan berkata dengan dingin. Senyum di wajah Jill membeku, tapi dia dengan cepat pulih. Dia menutupinya dengan sangat baik, takutnya bahkan Novan tidak bisa menyadarinya. Karena tidak ada petunjuk yang berguna dari mulut Jill, Novan berdiri, bersiap berbalik pergi. Bang! Tapi pada saat ini, pintu ruang pribadi ditendang terbuka, seorang pemuda berjas menerobos masuk ke ruang pribadi dengan agresif. Pemuda itu terlihat berusia sekitar 24 tahun, penampilannya bermartabat, tubuhnya tinggi dan besar. Sisi tepi wajahnya tajam, fitur wajah tegas, tubuhnya kuat. Sepasang matanya bersinar tajam, setajam mata elang. Siapa kamu? Dari mana nyalimu itu datang? Berani datang ke perjamuan yang diadakan oleh aku, Oscar Siao. Dan masih mencari masalah dengan murong. Apa kamu sudah bosan hidup? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kepalamu dan menjadikannya tempat penampungan air kencing. Ketika pemuda itu melihat Novan di ruang pribadi, dia langsung merangkeras dan menyombongkan dirinya. Hawa membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia bukan orang biasa, dia orang yang kejam merangkak keluar dari tumpukan mayat, dibaptis dengan darah perang, melangkah melintasi lautan mayat. Terlebih lagi, ketika pria muda itu menerobos masuk ke ruang pribadi, dua pria tua yang mengenakan kemeja abu-abu juga mengikutinya masuk, kedua pria tua itu bahkan lebih luar biasa, saat berjalan, ada bayangan kekejaman yang tertinggal. Bab 258 keluarga Xiao dianggap apa. Novan Ye menatap pemuda itu, mengerutkan kening. Terutama kedua pria tua yang mengikuti pemuda itu berjalan masuk ke ruang pribadi, pada pandangan pertama pun langsung tahu mereka adalah praktisi bela diri, kekuatan mereka lebih kuat daripada tuan mereka. Namun, Novan tidak panik, ekspresinya sangat tenang. Masih tidak cepat-cepat berlutut. Pemuda itu berteriak kepada Novan. Dia bernama Oscar Xiao, tuan muda keluarga Xiao. Keluarga Xiao adalah salah satu dari delapan keluarga besar Sonan, dengan latar belakang yang tidak terduga, dan ada tanda-tanda sudah menjadi pemimpin delapan keluarga besar Sonan. Terlebih lagi, rumah leluhur keluarga Xiao ada di kota bintang, dan sepertiga kota bintang dimiliki oleh keluarga Xiao. Karena itu, Oscar menjadi tuan muda pertama di kota bintang, di lingkaran kelas atas masyarakat, sama sekali tidak ada yang berani membuat marah Oscar, bahkan orang seperti Guntur Han harus menghormat Oscar. Mengenai makian Oscar, Novan langsung menganggapnya sebagai angin sepoi-sepoi, dengan datar berkata, jika kamu segera keluar sekarang, aku bisa menganggap tidak terjadi apa-apa, kalau tidak, aku akan membuatmu Oscar Xiao menjadi cacing Xiao. Kamu benar-benar cari mati. Oscar tidak menyangka Novan ternyata begitu sombong, berani membalas kata-katanya, selanjutnya dia secara tidak sadar menyerbu ke arah Novan, mengangkat kaki kanannya, menendang ke arah dada Novan. Sebagai tuan muda keluarga Xiao, meskipun Oscar adalah anak orang kaya, tapi dia masih memiliki kemampuan bertarung. Awalnya, untuk melatihnya, para senior di keluarga Xiao melemparkannya ke militer selama tiga tahun, karena itu, dia memiliki kekuatan tempur prajurit papan atas. Dia mengadakan pesta di The River Mountain Villa hari ini, mengundang Jill Murong untuk bernyanyi, ini adalah hal yang sangat memberikan wajah untuknya, tapi Novan ternyata berani membuat masalah, dan mencari masalah dengan Jill. Bukankah ini menamparkan martabat Oscar? Terlebih lagi, sikap Novan sangat sombong, tidak hanya tidak takut, tapi dia juga berbicara balik padanya, bagaimana dia bisa tahan. Tendangan Oscar ke dada Novan sangat kuat, bisa mematahkan tulang rusuk orang biasa. Tapi Novan bukan orang biasa. Oscar adalah sampah di depannya. Dia berdiri tegap seperti gunung, tidak menghindar, membiarkan Oscar menendang kakinya ke dadanya. Bang! Oscar menendang dada Novan, tapi rasanya seperti dia menendang pelat baja, ini mengejutkannya, tapi dia tidak sempat bereaksi, Novan mengguncang tubuhnya, sebuah energi yang kuat meledak keluar dari tubuhnya, Oscar yang gemetaran terlempar, dan seluruh kakinya sakit dan mati rasa. Oscar terhuyung mundur beberapa langkah, sampai punggungnya menempel ke dinding, dia baru memaksakan diri untuk menstabilkan tubuhnya. Siapa sebenarnya kamu? Oscar menatap Novan dengan kaget. Dari gerakan yang baru saja ditunjukkan oleh Novan, bisa dilihat kalau Novan bukan orang biasa. Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, cepat pergi, sebelum aku berubah pikiran. Kata Novan ringan. Dari informasi yang dia miliki, dia tentu saja tahu identitas Oscar, dan cepat atau lambat dia akan secara langsung mengunjungi keluarga Xiao. Tapi untuk sekarang dia masih belum mau menyentuh keluarga Xiao. Kota Bintang adalah panci keluarga Xiao, memulai perkelahian dengan keluarga Xiao terlalu dini akan mengungkapkan beberapa kartunya di Kota Bintang. Ini tidak kondusif untuk penyelidikannya tentang kebenaran kehancuran keluarga yang di Kota Bintang, bahkan bisa membuat musuh sadar akan gerak-geriknya. Ini bisa membuat pembunuh sebenarnya keluarga yang di Kota Bintang mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi selamanya. Harus diketahui, Novan datang ke Kota Bintang, dia menggunakan dirinya sendiri untuk menjadi umpan. Selama kekuatan dan latar belakang yang ditunjukkan tidak terlalu kuat, maka itu bisa mengurangi masalah di masa depan, pembunuh sebenarnya keluarga yang di Kota Bintang pasti akan membunuhnya setelah mengetahui siapa dia. Anak muda, aku tanya baik-baik, bukankah itu sudah memberi kamu muka? Oscar sangat tidak puas dengan sikap Novan, berkata dengan penuh kebencian, benar-benar berpikir kamu bisa berjalan menyamping dengan dua tangan di Kota Bintang. Aku beritahu, kamu yang menyinggung Oscar di Kota Bintang, hanya ada satu jalan yaitu kematian. Aku Oscar sudah terlalu lama tidak membuat onaria, memprovokasi aku. Oke, aku akan membunuhmu hari ini, untuk menjadi peringatan untuk orang lain, agar tidak ada lagi orang seperti kamu, yang tidak punya pandangan yang jauh ke depan, membuatku kesal. Kakek Kin, Kakek Lin, aku menyusahkan kalian, bantu aku menghancurkan anak ini dulu. Siap. Dua pria tua di belakang Oscar menjawab, mereka seperti wayang, benar-benar mematuhi perintah Oscar. Hus. Kedua pria tua itu bergerak seperti bayangan, dalam sekejap mereka bergerak ke depan Novan yang berdiri lebih dari 3 meter dari mereka, menjangkau Novan pada saat yang sama, mengulurkan tangan mereka dan menguncinya di bahu Novan. Kekuatan kedua pria tua ini sangat kuat, mereka adalah praktisi bela diri yang sejati. Bahkan jika keduanya tidak menggunakan kekuatan spiritual pada saat ini, mereka memblokir jalan mundur Novan segera setelah mereka meluncurkan serangan. Lancang. Tapi ketika tangan kedua lelaki tua itu hendak meraih Novan, terdengar suara ledakan keras, tidak tahu sejak kapan Valenzau sudah datang ke pintu ruang pribadi, melihat dua pria tua itu turun tangan menyerang Novan, dia segera bergegas datang, seperti seekor bison liar yang menabrak dua pria tua. Tabrakannya sangat ganas. Bahkan jika dua orang tua itu adalah praktisi bela diri, mereka berdua tertindas, tidak berani bergerak dengan ceroboh, dengan cepat menyerah meraih Novan, masing-masing menunjukkan gerakan kaki yang misterius, tiba-tiba memukul Valen. Dengan aku, Valen, di sini, kalian jangan berani melewati batas. Valen menstabilkan tubuhnya, dengan dingin berkata pada dua pria tua itu, pada saat ini, dia memancarkan hawa yang kuat dan ganas, seperti iblis kuno yang menakutkan. Tidak hanya dua orang tua itu yang terintimidasi oleh Valen. Beberapa orang yang mengumpul di pintu ruang pribadi untuk menonton juga ketakutan, semua orang mundur dua langkah tanpa disadari. Kedua pria tua itu dengan cepat pulih kembali, menatap Valen dengan dingin. Mereka bisa melihatnya, Valen tidak sederhana. Karena itu, mereka tidak bertahan lagi, langsung menggerakkan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual beredar di dalam tubuh mereka, meningkatkan fungsi fisik mereka di semua aspek. Hus! Mereka melangkah pada saat yang sama, jarak kurang dari 4 atau 5 meter, dan dalam sekejap sudah di depan Valen, meluncurkan gerakan membunuh. Kedua lelaki tua itu bekerja sama dengan sangat baik, dua gerakan menahan Valen, seperti gunting, ingin memotong pinggang Valen menjadi dua bagian, terlalu ganas. Pergi! Di hadapan dua pria tua yang melakukan gerakan membunuh dan menahan pada saat yang sama, Valen sama sekali tidak takut, dia berteriak, tubuhnya yang kekar berguncang, kekuatan yang kuat meledak keluar darinya, dia mengayunkan kepalan tangannya yang besar, menuju ke arah wajah dua pria tua itu. Valen bergerak terang-terangan, sombong dan kuat. Bang! Serangan kedua pria tua itu bertabrakan dengan tinjunya, udara meledak, kekuatan kedua belah pihak terguncang, ternyata Valen lebih kuat, kedua pria tua itu mengerang pada saat bersamaan, kemudian terlihat seperti layang-layang yang benangnya putus, mereka berdua terbang sejauh belasan meter dan terjatuh ke tanah, darah bercucuran keluar dari sudut mulut mereka. Bab 259 Oscar Siao kencing di celana. Kekuatan Valen Zhao sangat kuat, kedua tinjunya berguncang, dia membuat dua pria tua di sisi Oscar Siao terbang. Tapi dua pria tua itu adalah orang yang kejam, meskipun dipukuli oleh Oscar hingga muntah darah, tapi menahan rasa sakit dan pada saat yang sama, meraung dan menyerang ke arah Valen lagi. Bang! Kedua pria tua itu mengeluarkan tijuan, menstimulasi kekuatan spiritual di dalam tubuh. Terlihat, di tinju ganda mereka, samar-samar bisa terlihat ada energi yang kuat. Energi yang sangat kuat, bisa langsung membelah batu. Jangan katakan daging darah manusia, bahkan jika tumpukan besi terkena tinju mereka, itu juga akan berubah menjadi tumpukan besi bekas. Namun, Valen tenang dan santai, sama sekali tidak menaruh dua pria tua itu di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam terlebih dahulu, kemudian memuntahkannya, memberikan perasaan menghembuskan nafas, tulang punggungnya bergerak tidak beraturan, dan terdengar, prak-prak-prak, seperti sedang cah kacang. Bang! 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 Valen melangkah satu langkah besar, berhadapan langsung dengan dua pria tua itu, kedua belah pihak bertabrakan belasan kali dalam sekejap mata. Tabrakan energi yang kuat, terdengar suara berat seperti petir, yang terus berbunyi. Valen stabil seperti gunung, berdiri diam, tapi kedua pria tua itu terhuyung-huyung mundur, masing-masing terbatuk-batuk, kesulitan bernafas, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berantakan. Dua anjing tua, cepat pergi. Dua pria tua itu melangkah mundur dua langkah, mereka baru menstabilkan tubuh mereka, Valen berteriak dengan suara kencang, melompat, dan dengan cepat mengeluarkan tendangan dua kaki. Wajah kedua pria tua itu berubah, meskipun mereka sudah bereaksi, tapi tendangan kaki Valen terlalu cepat, mereka sama sekali tidak sempat menghindar ataupun melawan, karena itu, sepasang kaki Valen degan kuatnya mengenai kepala mereka. Bang! Kedua pria tua itu berteriak mengenaskan dan terbang lagi, terjatuh ke tanah beberapa meter jauhnya. Meskipun mereka sangat tidak rela dan masih ingin berdiri, tapi mereka terluka sangat parah sehingga kepala seperti dituang timah, setelah berjuang beberapa kali, akhirnya keduanya pingsan pada saat yang sama. Meskipun Valen dan kedua pria tua itu bertarung dengan sangat indah, seperti pertarungan di drama bela diri antara para master bela diri, tapi pada kenyataannya, seluruh proses pertempuran terjadi dengan sangat cepat, bahkan tidak sampai tiga menit. Orang-orang yang menonton di pintu masuk ruang pribadi dikejutkan oleh kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Valen, satu persatu tercengang menatap Valen selama beberapa detik, kemudian sekelompok orang itu semangat bergejolak. Siapa pria ini? Bahkan master bela diri di sisi Oscar tidak bisa mengalahkannya. Para master bela diri di sisi Oscar sangat kuat, beberapa tahun yang lalu, ada seorang prajurit papan atas yang sudah pensiun dari pasukan khusus dan berhadapan dengan Oscar, dia dikalahkan oleh master bela diri di sisi Oscar dengan satu gerakan, dipukuli hingga menjadi sampah. Ada juga rumah, banyak saingan keluarga Siao sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Oscar, tapi tidak ada satupun pembunuh yang bisa melukai sehelar rambut Oscar, itu karena dua master bela diri di sisi Oscar. Takutnya Oscar ketemu tunggul kuat kali ini, tidak tahu masalah ini akan menjadi berapa besar. Para penonton sedang berdiskusi. Oscar adalah ahli waris yang paling penting bagi kakek keluarga Siao, dibesarkan sebagai kepala keluarga Siao berikutnya. Karena itu, demi keselamatan Oscar, kakek keluarga Siao menghabiskan banyak waktu sebelum merekrut dua pria tua yang dipukul sampai pingsan oleh Valen untuk menjadi pengawal Oscar. Kekuatan dua pria tua itu sangat kuat, mereka tidak mengecewakan kakek keluarga Siao, mereka telah melindungi Oscar selama bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi kecelakaan. Dan Oscar mengandalkan perlindungan dua pria tua di sisinya, makanya dia berperilaku begitu arogan dan sombong, sering bentrok dengan beberapa orang, hal ini menyebabkan di masyarakat kelas atas kota bintang, ada banyak orang yang sudah melihat dua pria tua di sisi Oscar turun tangan. Jadi, mereka sangat terkejut melihat Valen mengalahkan dua pria tua di sisi Oscar. Sebenarnya, tidak hanya para penonton yang terkejut, Oscar sendiri langsung tercengang. Dia tahu betul dua pria tua itu memiliki asal-usul yang sangat besar, kekuatan mereka luar biasa, mereka hampir bisa dikatakan sebagai peri, manusia biasa. Jangan katakan prajurit top, bahkan jika itu adalah pembunuh nomor satu dari sepuluh organisasi pembunuh di luar negeri, juga tidak bisa menjadi lawan dari dua pria tua itu. Namun, Valen mengalahkan dua pria tua itu dengan cepat, ini jelas-jelas adalah satu pihak memberikan hukuman dengan memukul pihak lainnya. Setelah Valen mengalahkan dua pria tua itu, dia menatap Oscar, dengan nafas garang, membuat Oscar ketakutan hingga gemetaran, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah sampai dia bersandar ke dinding dan tidak bisa mundur, dia menguatkan hatinya yang ketakutan, berteriak kepada Valen, kamu, siapa kamu? Aku, aku adalah tuan muda keluarga Xiao, jika kamu memprovokasi aku, kamu adalah musuh seluruh keluarga Xiao. Di kota bintang, keluarga Xiao kami adalah langit. Tidak peduli asal atau latar belakangmu, di kota bintang, jika keluarga Xiao ku ingin membunuhmu, makan itu akan sama seperti membunuh seekor semut, tidak ada bedanya. Namun, berhadapan dengan ancaman Oscar, Valen malah tenang dan santai, dia sama sekali tidak menganggapnya serius, dan menoleh ke Novan, bertanya, Kak Novan, orang ini mau diapakan. Hancurkan satu tangannya. Novan berkata dengan santai. Mengerti. Valen mengangguk, melangkah menuju ke arah Oscar. Wajah Oscar berubah drastis, ada ketakutan di matanya, bagaimanapun menghadapi Valen, tubuhnya yang ketakutan hingga menggigil, dia tidak bisa menahannya, dan langsung kencing di celana, bau amis memenuhi ruang pribadi. Dia ketakutan hingga kencing di celana, benar-benar pengecut. Valen mengerutkan kening, dia sangat merendahkan orang seperti Oscar. Novan, Tuan muda Oscar memiliki hubungan yang baik denganku, dia memperlakukanku dengan baik, berikan aku wajah, jangan membuat perhitungan dengannya. Tepat ketika Valen tiba di depan Oscar dan akan mulai berurusan dengan Valen, Jill Murong, yang menonton dengan mata dingin, tiba-tiba berkata kepada Novan Ye. Novan melirik Jill, dengan nada dingin berkata, kamu itu apa? Kenapa aku harus memberimu wajah? Aku. Jill membeku sesaat. Dia sama sekali tidak menyangka Novan benar-benar tidak meninggalkannya perasaan sedikitpun, dan dengan cepat menolaknya. Ini membuatnya sangat kesal dan sangat membenci Novan. Novan mengabaikan Jill yang kesal, dan menunjuk Oscar, dengan suara dalam berkata, kamu lebih baik berdoa, apa yang kamu katakan tadi adalah yang sebenarnya, tidak menipuku, jika tidak, aku akan membuat kamu lebih menyedihkan daripada dia. Selesai berbicara, Novan berbalik, berjalan keluar dari ruang pribadi. Valen tersenyum, menunjukkan ejekan yang brutal, dari sikap Novan, dia mengerti maskut Novan, jadi, tanpa ragu-ragu, tangannya meraih tangan kanan Oscar. Kekuatan Valen terlalu kuat, bahkan jika Oscar memiliki kekuatan prajurit papan atas, tapi di hadapan Valen, dia sama sekali tidak memiliki tenaga untuk melawanan. Ah! Setelah Valen meraih tangan kanan Oscar, dia tiba-tiba menggoncangkannya dengan keras, seluruh tulang lengan kanan Oscar langsung patah dan hancur, tiba-tiba, Oscar mengeluarkan tangisan mengenaskan seperti babi. Bab 260 Kejadian Besar Kota Bintang Setelah Valen menghancurkan tangan Oscar, langsung ikut Novan pergi dari sana. Ah! Oscar mengangkat tangannya dan berteriak histeris, rasa sakit yang dia rasakan hampir membuatnya pingsan, dia melihat punggung Valen dan Oscar yang menjauh, kedua matanya muncul kedinginan yang benci. Dia adalah tuan muda keluarga Xiao, dari kecil sampai besar tidak pernah merasakan penderitaan. Kali ini malah kalah di tangan Novan. Satu lengannya hilang. Dendam ini. Dia pasti akan membalasnya. Jill juga melihat punggung Valen dan Novan, mata indahnya berkelip. Kerumunan orang yang menonton satu persatu ketakutan sampai tidak berani bersuara, meskipun mereka bisa datang ke pesta Oscar, tapi sedikit banyak semuanya juga berhubungan dengan Oscar. Tapi saat ini, malah tidak ada seorang pun yang berani maju membantu Oscar menghentikan Novan dan Valen. Makhluk ini kejam sekali, bisa-bisanya langsung mematahkan satu tangan Oscar. Sebenarnya apa latar belakangnya, ia sudahlah tidak menjaga muka Dewi Jill, bisa-bisanya juga menghancurkan satu tangan Oscar. Tidak pernah melihat orang ini di kota Bintang, harusnya dia bukan orang lokal kota Bintang, tapi orang luar kota. Pantas saja dia berani begitu sombong, pasti tidak tahu kekuasaan keluarga Xiao di kota Bintang, makanya berani menyentuh Tuan Muda Oscar. Hampir 99 persen orang mengira, Novan berani tidak memberi Jill muka, juga mematahkan satu tangan Oscar, karena Novan adalah orang luar kota, tidak tahu bagaimana kekuatannya keluarga Xiao di kota Bintang. Karena, orang-orang ini merasa, Novan sudah mau mati. Mematahkan satu tangan Oscar, keluarga Xiao pasti tidak akan membiarkannya, pasti akan balas dendam kepada Novan. Di kota Bintang, keluarga Xiao mau membunuh seseorang adalah hal yang mudah. Jill menarik tatapannya dari punggung Novan dan Valen, melihat Oscar yang mengangkat tangannya yang sudah patah sambil berteriak histeris di atas lantai. Tuan Muda Oscar, tidak apa-apa kan? Kamu tahan ya, aku segera panggilkan ambulans kemari untukmu. Wajah Jill dengan panik berlari ke sebelah Oscar, panik dan perhatian berkata kepada Oscar. Aku, aku pasti akan membunuh makhluk tadi itu dengan tanganku. Oscar menahan kuat rasa sakit, berkata kepada Jill, Nona Jill, maaf, kejadian kali ini sudah membuatmu takut, kamu tenang saja, aku akan menangkap dua orang sampah tadi, membalaskan dendam untumu. Jill tidak semudah penampilan wajahnya, di belakangnya, ada orang hebat yang mendukungnya, meskipun Oscar juga tidak sanggup menyinggung orang hebat itu, bahkan rela menjadi pion orang hebat itu. Jadi, meskipun Oscar kehilangan satu tangan ini, rasa sakit ini hampir membuatnya pingsan, tapi dia berkata kepada Jill, nada bicaranya malah terdengar nada minta maaf, seperti takut membuat Jill marah. He he. Jill tersenyum, berkata, Tuan Muda Oscar, tidak perlu balas dendam untukku, kamu balas dendam untuk dirimu sendiri saja. Ambulans harusnya sudah mau datang, aku masih ada urusan penting, pergi dulu. Setelah mengatakannya, Jill berjalan keluar dari ruangan VIP, dengan cepat pergi dari sana. Novan dan Valen meninggalkan The River Mountain Villa, melajukan mobil kembali ke tempat tinggal mereka, Novan yang duduk di kursi belakang mobil mengerutkan kening, sedang berpikir. Dia tidak percaya dengan perkataan Jill. Tapi dia tidak kasar kepada Jill, karena dia tahu, tidak peduli Jill bukan wanita biasa, tidak ada panggung belakang, tapi bagaimana juga dia hanyalah seorang wanita. Juga yang artinya, kalau Jill berhubungan dengan kematian satu keluarga yang di kota bintang, maka itu pasti perbuatan, andalan, Jill. Sedangkan sepenuhnya membersihkan hubungan Jill dengan Mason, membuat jaringan intelijen Novan tidak bisa mengumpulkan petunjuk apapun, ini menjelaskan kalau, andalan, di belakang Jill Sanagat tidak sederhana, adalah orang hebat yang bisa melakukan apapun. Valens Mabil menyetir, sambil melirik Novan yang di belakang dari kaca spion, bertanya, Kak Novan, tangan Oscar patah, pasti tidak akan dibiarkan begitu saja, setnakan dia adalah pewaris kesayangan kakek keluarga Siao, bahkan mendidiknya sebagai pewaris keluarga Siao, tunggu keluarga Siao sudah mengetahui kabar ini, mungkin sekali akan ada pergerakan besar, kita takutnya akan berperang langsung dengan keluarga Siao. Kamu takut? Novan tersadar dari lamunannya, berkata dengan tenang. Takut? Haha, mana mungkin? Ucap Valens sambil tertawa, aku beberapa tahun ini di kota bintang, bosan sekali sampai hampir menjadi orang tak berguna, sudah lama sekali ingin menggerakkan tulangku. Maka beritahu semua orang, bersiap untuk perang dengan keluarga Siao. Novan menyipitkan matanya, berkedip dengan dingin. Meskipun dia tidak ingin begitu cepat perang dengan keluarga Siao. Tapi ini tidak berarti dia takut berperang dengan keluarga Siao. Harus diketahui, demi menyelidiki kejadian pembunuhan keluarga yang di kota bintang, dia melakukan banyak persiapan, kekuatan perang yang terbengkalai di Sonan, meskipun dalam waktu bersamaan ingin berperang dengan delapan keluarga besar Sonan, juga bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Kak Novan, apakah kamu mau melakukannya secara besar-besaran? Kalau begini, rencana kita dulu pasti akan berantakan. Valen tercengang, lalu berkata, tidak apa-apa, karena, aku ingin mengubah rencana dulu. Ucap Novan, aku sudah mengerti. Ucap Valen, aku langsung beritahu semua orang melakukan persiapan, begitu perang, dalam hitungan menit sudah bisa menghancurkan keluarga Siao. Oscar sudah diantar ke rumah sakit, kejadian tangannya dipatahkan seseorang, cepat sekali senior tertinggi keluarga Siao sudah tahu. Di rumah sakit rakyat nomor satu di kota bintang di ruang pasien single paling mewah, Oscar sedang tidur di atas ranjang, seluruh lengannya diperban dengan kasa putih, senior keluarga Siao juga sudah datang ke ruang pasien, sangat mempedulikan luka Oscar. Seorang kakek tua, menggunakan setelan tunik China, ekspresi wajahnya serius, matanya terdapat emosi yang membara. Dia adalah kakek keluarga Siao, namanya adalah Cakra Siao. Cakra adalah orang yang sangat hebat, setelah meneruskan kedudukan pemimpin keluarga Siao, menaikkan kira-kira sebanyak 30 persen kemampuan keluarga Siao, membuat keluarga Siao dengan stabil menekan 7 keluarga lainnya dari 8 keluarga besar Sonan, menjadi posisi teratas di 8 keluarga besar Sonan yang tidak bisa digoyahkan. Dulu keluarga Zhang dari 8 keluarga besar Sonan, karena mendapatkan tekanan dari keluarga Siao, kalau bukan karena keluarga yang kota bintang ikut campur, keluarga Zhang sudah ditelan oleh keluarga Siao. Lalu keluarga Siao di kota bintang dihancurkan, ada 30 persen asetnya ditelan oleh keluarga Siao. Keberadaan keluarga Siao yang di kota bintang sekarang bagaikan kaisar, tidak ada orang manapun, atau kekuasaan manapun yang berani mengganggu keluarga Siao. Tapi hari ini, tangan Oscar dipatahkan orang di kota bintang. Ini benar-benar mengganggu orang kuat. Membuat Chakra sangat marah. Kakek, kamu harus membalaskan dendam untukku. Oscar berbaring di ranjang pasien, berkata kepada Chakra. Oscar, kamu tenang saja, aku akan membantumu balas dendam. Mata Chakra terdapat niat membunuh yang amat kuat, dengan berat berkata, berani melukai cucuku, aku akan membuatnya membayar pengorbanan yang menggenaskan. Oscar, dia mematahkan satu tanganmu, aku akan mematahkan kaki tangan seluruh keluarganya. Beberapa tahun ini keluarga Siao terlalu merendah bukan? Membuat orang lupa kalau kota bintang ini adalah langitnya keluarga Siao. Saat Chakra berbicara, seorang pria paruh baya buru-buru datang ke ruang pasien. Pria paruh baya itu tampaknya berumur empat puluhan tahun, matanya berkedip, sulit ditebak, adalah karakter antagonis yang sangat licik di kota. Papa. Pria paruh baya itu berkata kepada Chakra, masalah ini sudah diselidiki, anak muda yang mematahkan tangan Oscar bernama Novan, dia adalah orang dari keluarga YDKS, beberapa waktu lalu juga membuat keributan besar di Kyoto. Dan juga, dia dengan Dalina sudah mendaftarkan pernikahan di kantor badan pengurus masyarakat, saat membuat keributan di Kyoto, menggunakan status menantu daegang ini, jadi banyak orang tidak berani menyinggungnya. Sepertinya hubungannya dengan Guntur dekat sekali, beberapa hari lalu waktu baru sampai di kota bintang, Guntur menemaninya pergi ke Grand Silver Group di Marco. Pria paruh baya ini adalah paman ketiga Oscar, namanya Yosep. Yosep adalah salah satu anak Chakra yang paling hebat, kekuatannya sangat besar, keluarga Siao bisa mempunyai kekuatan hari ini, Yosep juga berkontribusi besar. Hanya saja, anak Yosep tidak begitu berusaha, tidak begitu dimanja oleh Chakra. Setelah menceritakan sekali lagi semua informasi hasil penyelidikannya, Yosep berkata, Papa, aku merasa, lebih baik masalah ini diselesaikan dengan merendah, kalau membuat Novan mati di sini, daegang pasti tidak akan membiarkannya. Heng, di kota bintang, keluarga Siao adalah langit, meskipun daegang tidak akan membiarkannya, kenapa rupanya? Apakah dia berani ikut campur dengan masalah keluarga Siao? Ucap Chakra dengan dingin, segera kumpulkan bawahan, pergi cari si Novan itu, aku hari ini akan memotongnya hidup-hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.